Harap tenang, Bapak Prabowo. Begitu melihat debat Pilpres pertama, bisa dipastikan pasangan Prabowo-Gibran itu bukan penerus Presiden Jokowi. Jangankan cara kerjanya, cara tampil, di debat saja, sama sekali berbeda jauh dengan pemenang Pilpres 2014 dan 2019. Padahal dalam benak kebanyakan calon pemilih, keduanya diasosiasikan akan menjadi next Jokowi. Kesembuhan itu diambil dari hasil survei elektabilitas 3 Capres yang dirilis oleh Litbang Kompas. Para pendukung Jokowi di tingkat basis yang jelas banyak yang tertipu. Tidak sedikit yang tidak sadar, mereka bakal bisa meneruskan program Jokowi. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Suara etik, etik, etik. Juga 10 etik. Pada acara debat capres pertama, kita sangat tahu, Prabowo dan Gibran bukan merepresentasikan Jokowi. Baik dalam hal kepemimpinan, kebijakan, hingga bagaimana cara mereka bekerja. Dalam kepemimpinan misalnya, lihat di Koalisi Indonesia Maju. Sejak terbentuk pasangan Prabowo-Gibran hingga masuk waktu depan capres, konsolidasi bersama seluruh partai baru dilakukan satu kali. Bandingkan dengan tim pemenangan nasional milik Ganjar Mahfud, berkali-kali berkoordinasi. Lantas ketua tim sendiri, Arsyad Rashid, melihat bekerja optimal dalam memimpin timnya. Membagi tugas capres dan cawapres dilakukan dengan baik. Lihatlah bagaimana cara TKN bekerja. Hampir banyak parpol di Koalisi Indonesia Maju pasif. Hanya terlihat PAN yang genjar mengkampanyekan capres cawapresnya. Sesumbar, SBY yang katanya mau turun gunung, malah lebih sering terjoba kromantisme kemenangan dirinya 2004 dan 2009. Bisa dilihat dan dipantau di berbagai media mainstream. Nama Rosan Ruselani tenggelam diriunya Joget Prabowo hingga asam sulfatnya Gibran. Hal kedua yang bisa dinilai Prabowo-Gibran bukan penerus Jokowi, yakni tentang program kerja. Kita menangkap program unggulannya berupa makan siang dan susu gratis bagi anak prasekolah, anak sekolah, dan ibu hamil. Bila kita mengerti struktur sebuah kebijakan, makan siang dan susu gratis itu bukan program, melainkan kegiatan. Nama programnya mestinya peningkatan kualitas gisi pada usia prasekolah dan sekolah, serta ibu hamil. Dalam sebuah kesempatan, ketika Gibran menjelaskan program itu pun, mesti dipandu dengan teleprompter, tidak dengan logika maupun nalarnya sendiri. Artinya, konsep sederhana itu sulit diingat betul di otaknya. Di sisi lain, zaman kampanye Jokowi dulu, lebih suka menawarkan kartu. Mulai Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako Murah, dan lainnya. Model menawarkan kartu ini justru malah diambil alih pasangan Ganjar Mahfud, dengan menawarkan KTP Sakti. Intinya, semua kartu-kartu tadi akan diintegrasi dengan identitas diri, sehingga masyarakat tidak perlu banyak menyempan kartu. Tentu, ini bukan perkara gampang, sebab mengkoneksi data satu dengan yang lainnya, selama ini belum berhasil dilakukan. Tawaran KTP Sakti ini jelas jauh lebih konkret dibandingkan makan siang dan susu gratis. Apalagi kebutuhan program Prabowo itu memakan anggaran yang tidak sedikit. Setidaknya, butuh lebih dari 1 triliun per hari. Banyak pihak menyaksikan, program Prabowo bukan program yang realistis. Ditambah gaya-gayaan Gibran, yang mencoba menjelaskan, bila makan siang dan susu gratis sudah dilakukan di 76 negara. Di 76 negara itu, mampu memperbaiki gisi 400 juta anak. Apa sih korelasi data 400 juta anak disampaikan oleh Gibran dengan kondisi di Indonesia? Sama sekali tidak ada. Menurut TKN, program ini bakal menyasar 44 juta anak sekolah, 30 juta anak prasekolah, dan 7 jutaan ibu hamil. Artinya, hanya ada 70-an juta anak yang disasar. Cara kerja Jokowi bukan ditujukan untuk seluruh warga, melainkan fokus pada masyarakat rentan dan marjinal. Lihat saja, sasaran kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu sembako murah, kartu prakerja, dan lainnya, ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah. Jelas, ada kontradiksi program Prabowo-Gibran dengan Jokowi. Dan saat debat Pilpres, penampilan Prabowo baik di 2014 atau 2019 hingga sekarang tidak berbeda. Masih reaksioner, emosional, dan merendahkan lawan-lawannya. Aksi jurusilat melet-melet hingga ungkapan sorry ye, mengisyaratkan adanya upaya mengalihkan emosi diri. Termasuk aksi Gibran mengajak pendukungnya bersorak. Jelas, itu berkebalikan dengan gaya Jokowi dalam debat. Justru Ganjar yang bisa memahami betul bagaimana dulu Jokowi tampil di panggung debat, lebih fokus pada substansi gagasan. Dan hal yang lain yang tidak boleh luput dari sorotan, penampilan Ganjar Mahfud ketika debat. Sangat fresh, percaya diri, serta menunjukkan dukungan pada kreativitas anak muda maupun UMKM. Pasangan nomor urut tiga tersebut menggunakan sepatu karyanak bangsa bermerek Pijak Bumi dengan harga di kisaran 500 ribuan rupiah. Dibandingkan dengan Gibran yang malam itu memakai jam mewah bermerek Audemars Piguet Royal Oak yang harganya mencapai 1,5 miliar rupiah. Wow, Gibran benar-benar abay atas perintah presiden agar para pejabat negara tidak tampil bermewah-mewahan sebab tidak menunjukkan empati pada rakyat. Dulu Jokowi saat tampil sebagai capres, dia bukan pengusaha nasional, dia bukan petinggi partai, dan dia sama sekali tidak terkait dengan politik masa lampau. Mau bagaimanapun juga, Prabowo-Gibran saat ini merupakan representasi dari kekuasaan sekarang yang banyak disorot masyarakat yang diragukan bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Prabowo-Gibran saat ini jelas bukan Jokowi, apalagi level calon pemimpin yang mampu merasakan kesulitan kehidupan rakyat kecil. Bagaimana keduanya mau mendengar suara rakyat bila posisi dan status keduanya sudah jadi politisi kelas elit yang sudah makin jauh bersinggungan dengan rakyat jelata. Harapan Jokowi agar mereka bakal memimpin dengan cara identik dirinya akan gagal total. Kalau satu data Indonesia sudah bagus, maka sebenarnya berbasis satu data itu bisa dipakai untuk apapun. Mau pertanian, data kemiskinan, pendidikan apapun. Sehingga jaminan-jaminan yang selama ini ada dengan berbagai identitas satu persatu sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP yang kita sebut sebagai KTP Sakti. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax